PULAU ONRUS Anak Jakarta, dari 150 pulau yang menyusun formasi gugusan Kepulauan Seribu di perairan Teluk Jakarta, terdapat satu pulau yang selalu sibuk, namanya Pulau Onrus. Nama Onrus berasal dari bahasa Belanda yang berarti tidak pernah beristirahat. Dan usut punya usut nih anak Jakarta, memang seperti itu faktanya, setidaknya hingga menjelang tahun 1970-an. Wilayah Pulau Onrus tidak seberapa besar anak Jakarta, saat ini Pulau Onrus hanya memiliki luas sekitar 7,5 hektare saja. Walaupun begitu, Onrus punya banyak cerita dan rekam jejak yang amat panjang sejak masa kerajaan hingga setelah era kemerdekaan Indonesia. Keluarga istana dari Kesultanan Banten pernah menjadikan Onrus sebagai salah satu tempat peristirahatan paling favorit pada abad ke-16. Kala itu, Onrus di Barat Permata paling bersinar di gugusan Pulau Seribu. Bagaimana tidak anak Jakarta, angin sepoi-sepoi dan deburan ombak hadir menenangkan siapapun yang bertandang ke sana. Pada tahun 1610, VOC berupaya menjalin kesepakatan dengan Wakil Kesultanan Banten, supaya mendapat izin menebang popohonan di Pulau Onrus untuk bahan membuat kapal. Dan permohonan VOC pun dikabulkan nih anak Jakarta. Sejak saat itu, tidak sedikit kapal yang memerlukan perbaikan, sehingga ke Pulau Onrus sebelum melanjutkan pelayaran atau ketika hendak menuju ke Batavia. Tukang kayu kapal yang bekerja di Pulau Onrus sangat rampil. Kecakapan mereka dipuji oleh seorang penjelajah kenamaan asal Inggris Kapten James Cook atas kesempurnaan mereka memperbaiki kapal Endeffuer. Letak pulau yang sangat strategis dan fungsional membuat VOC enggan mengembalikan Onrus kepada Kesultanan Banten. Jan Pieter Zunkun yang kala itu menjabat sebagai gubernur jeneral VOC sejak 1619 mengendaki agar Pulau Onrus dijadikan sebuah koloni. Tidak sepakat dengan VOC, akhirnya pertikaian antara Belanda dan Kesultanan Banten tak terelakan. Pulau Onrus benar-benar memberikan keuntungan bagi Belanda dalam opaya menancapkan pengaruhnya di Nusantara, terutama di kawasan barat Jawa anak Jakarta. Tidak hanya untuk melawan Banten, pulau ini juga menjadi benteng pertahanan VOC dalam persaingan menghadapi kongsi dagang Inggris pada 1618. Di bawah pengelolaan VOC, pembangunan Pulau Onrus digalakkan terutama untuk menguatkan posisinya sebagai pangkalan militer sekaligus benteng Belanda. Fungsinya sebagai garda depan pertahanan sebelum musuh memasuki kawasan Batavia. Proyek tersebut dimulai tahun 1656 dan berlangsung secara bertahap anak Jakarta. Selama beberapa tahun pembangunan, Pulau Onrus akhirnya memiliki benteng berbentuk segi lima yang terbuat dari bata dan batu karang dilengkapi bastion atau pos pengintai di setiap sudutnya. Pada 1800, Belanda sempat kehilangan kendali atas Pulau Onrus, anak Jakarta, tepatnya ketika Inggris berhasil mengambil alih pulau tersebut. 16 tahun kependudukan Inggris di Pulau Onrus menimbulkan kerusakan yang sangat nyata. Hampir seluruh bangunan dihancurkan tanpa jejak. Namun, setelah tidak lagi dibawa penguasaan Inggris, perlahan-lahan Belanda kembali merestorasi kondisi Pulau Onrus. Pada 1828, pembangunan kembali digiatkan. Selain itu, pulau-pulau sekitar termasuk Pulau Bidadari, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor juga dihidupkan sebagai pendukung Pulau Onrus. Kehadiran Tanjung Priok yang dibangun pada 1883 meredupkan peran Pulau Onrus dalam perkapalan dan pelayaran. Memasuki abad ke-20, pulau ini beralih fungsi menjadi sanatorium TBC serta bertugas sebagai tempat karantina jemaah haji. Pada masa itu, orang-orang Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji dengan menumpang kapal harus dikarantina terlebih dahulu di Pulau Onrus sebelum berangkat ke Mekah. Begitu pula saat mereka kembali ke tanah air. Bukan puluhan atau ratusan, tapi ribuan jemaah haji menempati barak-barak yang disediakan di Pulau Onrus. Saking banyaknya, Pulau Onrus tidak sanggup lagi menampung padatnya jemaah haji. Solusinya menjadikan Pulau Cipir sebagai pulau kedua dalam menangani perawatan dan karantina penyakit menular bagi para jemaah haji. Jika berwisata ke Pulau Cipir atau Pulau Kuiper, Anak Jakarta bisa melihat reruntuhan bangunan bekas rumah sakit. Seperti bilik kamar, bekas kamar mandi, barak penampungan, bahkan ruang operasi lho Anak Jakarta. Selain Pulau Cipir, ada Pulau Kelor yang menjadi pendukung Pulau Onrus Anak Jakarta. Menempu waktu tidak sampai 10 menit, Anak Jakarta dapat langsung melihat sisa benteng yang masih berdiri tegap di pulau ini. Benteng Martello memang menjadi primadona Pulau Kelor lantaran bentuknya yang menonjol meski dilihat dari kejauhan. Nama lain Benteng Martello adalah Benteng Menara. Belanda membangun benteng berbentuk bundar dan tinggi ini tahun 1850 sebagai bagian dari sistem pertahanan Njue Hollandse Water Lini. Benteng ini terbuat dari batu bata merah yang melingkar sesuai dengan fungsinya sebagai benteng pertahanan sekaligus menara pengintai. Anak Jakarta diperkirakan dulunya benteng Martello memiliki tiga lapis. Sayang, pada 1883, letusan dahsyat Gunung Krakatau menyebabkan tsunami dan membuat benteng Martello rusak parah. Sebagian besar benteng kemudian runtuh dan terendam air karena abrasi yang mengikis pulau. Untuk itu, bagi anak Jakarta yang berkunjung, baiknya menjaga aset sejarah ini ya. Salah satu caranya dengan tidak menginjak atau naik ke struktur bangunan benteng Martello, sekalipun hanya untuk berfoto ya anak Jakarta. Kembali ke Pulau Onrus, pulau yang tidak pernah istirahat ini mengalami periode kelam setelah masa kejayaannya berakhir. Ada masa di mana Pulau Onrus menjadi penjara bagi tawanan Belanda, termasuk pesakitan yang ditangkap dalam peristiwa pemberontakan ZV Provinsie. Peran Onrus sebagai pengasingan para tahanan berlanjut, hingga Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan jelang tahun 1950, pulau ini digunakan untuk merawat menderita penyakit menular dan juga sempat menjadi tempat penampungan para tunawisma. Oh iya anak Jakarta, beredar kabar mengenai sebuah terowongan bawah tanau di Pulau Onrus yang dapat menembus ke Pulau Cipir dan Pulau Kelor. Apakah betul kabar tersebut? Faktanya, terowongan yang ada di Pulau Onrus adalah benar adanya. Hanya saja, terowongan ini berfungsi sebagai ruang bawah tanah tempat penampungan air bersih pada masa itu. Ruang bawah tanah ini terdiri dari 4 unit, setiap unitnya terdiri atas 4 ruangan dan 4 pintu. Tidak hanya ruang bawah tanah, di Pulau Onrus juga terdapat area pemakaman Belanda yang didalamnya terdapat peristirahatan terakhir saksi mata hirup pikuknya pulau ini. Antara lain, Cornelius Wilhelms Foukel yang pernah menjabat sebagai Kepala Pulau Onrus, Maria van de Velde, dan Ana Adriana Duren. Tahun 1972, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin menetapkan Pulau Onrus sebagai pulau bersejarah. Bersama sejumlah pulau lain di sekitarnya, Onrus juga dikukuhkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai wilayah suaka Taman Purbakala Kepulauan Seribu. Jalan panjang kisah Pulau Onrus merupakan bukti nyata adanya kehidupan dan perjuangan pada masa lampau ya anak Jakarta. Sudah sepatutnya kita bersyukur dan lebih bersemangat menjalani denyut kehidupan saat ini. Terutama dalam memerangi pandemi COVID-19 yang belum juga berhenti. Terus semangat dan tetap sehat ya anak Jakarta. Terus semangat dan tetap sehat ya anak Jakarta.